Dengan geliatnya yang cukup menjanjikan, Xiaomi pun terus berupaya mendobrak pasar smartphone global dengan berbagai produk terbarunya yang menyasar di berbagai segmen. Kondisi tersebut mulai terbukti dengan kabar soal produk terbaru galapan produsen asal Diyongkok tersebut, yang dikabarkan bakal merilis 3 amunisi terbarunya di awal tahun 2023. Dimana Xiaomi sendiri akan mengumumkan peluncuran beberapa ponsel cerdas kelas menengah, yang mengusung nama Poco X-Series dan Poco F-Series secara perdana di India. Sebagai produk rebranding, tentu dua perangkat canggih buatan Xiaomi tersebut tak memiliki banyak perbedaan. Dengan dua produk sebelumnya hanya saja ada peningkatan fitur dan kemampuan spek pada beberapa bagian. Nah dari beberapa perangkat tersebut kami akan mengajak kalian semua untuk membahas salah satunya saja, yakni terkait dengan spesifikasi dan harga Poco X 5GT sebagai varian tertinggi dari lini X-Series. Peluncuran smartphone premium kelas menengah tersebut kabarnya diselenggarakan di negeri Hindustan, India tepatnya pada tahun 2023. Ponsel cerdas mancangi ini memang dihadirkan sebagai jawaban bahwa Poco bisa bersaing dengan beberapa vendor lain. Artinya kemunculan smartphone terbaru garapannya ini memang sebagai ajang pembuktian Poco setelah lepas dari Xiaomi dan menjadi vendor mandiri. Di sisi lain menyentuh pada spesifikasi dari smartphone Poco X 5GT sendiri. Beberapa informasi terbaru mengenai perangkat ini sudah mulai bermunculan menjelang jadwal rilisnya. Sebagaimana yang sudah dilaporkan oleh beberapa sumber Poco X 5GT memang diklaim adalah ponsel cerdas, yang akan menamaikan pasar kelas menengah premium. Untuk menghadapi para pesaingnya, smartphone canggih ini pun dibekali dengan berbagai macam kelebihan maupun keunggulan di setiap sektornya. Oke tak perlu berlama-lama mari kita simak saja ulasan lengkap mengenai spesifikasi dan harga Poco X 5GT yang akan kami rangkum dalam satuan di video ini. Hape Poco X 5GT dimungkinkan akan segera hadir di pasaran ini akan masuk jajaran Poco X Series. Selanjutnya yang akan menawarkan performa juara tanpa adanya kompromi. Meskipun perusahaan belum mengkonfirmasi akan hal ini namun sejumlah situs telah mengungkapkan akan bocoran spesifikasi yang mungkin tersemat pada Poco X 5GT yang akan datang. Poco terkenal dengan smartphone terjangkaunya yang memiliki fitur ala flagship selain keunggulan dari hal lain yang mendukung di antaranya adalah layarnya yang memiliki Tuki AMOLED 6,67 inci refresh rate 120Hz. Pelindungan juga telah disematkan dengan hadirnya Corning Gorilla Glass 5 yang jadi salah satu pelindung layar terkuat pada smartphone. Selain 5G, Poco X 5GT jadi smartphone yang menawarkan performa kencang yang dipersiapkan bagi pengguna yang hobi bermain game. Hal ini terlihat pada penggunaan SOC MediaTek Dimensity 8200 yang masuk dalam kategori flagship. Sementara Poco X 5GT sendiri merupakan smartphone yang menyasar kelas menengah. Jika dibandingkan dengan Poco X 4GT justru HP Poco X 5GT sangat mengalami peningkatan yang signifikan daripada Poco X 4GT di pasaran global. Chipset dari MediaTek yakni series MediaTek Dimensity 8200 dengan fabrikasi 4nm. Bahkan chipset ini dibawah sedikit dari Snapdragon 8 Gen 1. Jika Poco X 5GT sudah memakai chipset Dimensity 8200, itu artinya akan ada peningkatan signifikan dari pendahulunya yang pakai Dimensity 8100 aja. Tapi, berbicara soal Dimensity 8200 kami pribadi sudah cukup puas dengan chipset ini. Bersyukur Xiaomi tidak melakukan downgrade di Poco X 5GT series ini. Which is literally chipset Dimensity 8200 mampu mengalahkan Dimensity 1080. Dan dibawah dua tingkat dari Snapdragon 8 Gen 1. Yang dipakai di smartphone Note 12 Pro dan Xiaomi 12 di Indonesia. Jika masuk pasar Indonesia dengan chipset Dimensity 8200. Kami bisa menjamin HP ini bakal laku keras di pasaran Indonesia. Apalagi di harganya cuma 4 jutaan. Untuk urusan performa Poco X 5GT, memang kencang yang dibuktikan dengan skor uji yang tinggi. Antutu dari smartphone ini tembus sampai 858.840. Ada pun untuk kapasitas memori utamanya adalah 6 dan 8 GB. Dan kapasitas media simpan internalnya adalah 128 dan 256 GB. Jenis RAM ponsel ini adalah LPDDR5X terbaru. Serta jenis internal ponsel ini menggunakan UFS 3.1 terbaru. Meski di atas kertas spesifikasi ini sudah kencang Poco menambahkan fitur Memory Extension. Sebesar 3 GB yang diambil dari media simpan internal. Hal itu dilakukan agar performa makin mulus terutama saat multitasking. Smartphone ini menggunakan sistem operasi Android 13 yang dilapisi dengan tampilan antar buka MIUI 14 ciri khas Xiaomi. Pada sektor kamera terdapat 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48MP, kamera makro 2MP, dan kamera ultrawide 8MP. Bagian depannya disematkan kamera suara foto dengan resolusi 20MP. Untuk perekaman video ini sudah mencapai 4K pada 30fps. Patut kalian beli di harga yang 4 jutaan kalian sudah dapat perekaman video sampai 4K. Kemudian untuk mendukung aktivitas lain ada juga beberapa fitur koneksi jarak dekat. Seperti Bluetooth 5.3, Dual Speaker Stereo, Koneksi NFC, Infrared Blaster, Vapor Cooling Chamber, USB Type-C, dan USB Only Go. Sayangnya sepertinya ponsel ini tidak dilengkapi fitur kenikmatan lubang jack audio 3,5mm. Sementara untuk urusan daya tahan baterai, Poco X5 GT yang punya kapasitas baterai besar 5500 mAh. Poco telah menyertakan adapter 67W yang mendukung fitur fast charging. Masuk kepada sesi paling akhir dari pembahasan kali ini, kita akan mengulas terkait soal informasi harga Poco X5 GT. Sayangnya ponsel ini masih belum jelas berapa harga resmi yang bakal nanti rilis ke global. Tapi melihat dari pendahulunya mungkin saja ponsel dijual sekitar 4-5 jutaan rupiah. Menilik dari speknya, tampaknya memang smartphone ini dirancang untuk menyasar kelas menengah. Berbicara soal perilisan HP ini bakal dirilis di global pada awal tahun 2023 mendatang. Pasar Indonesia mungkin akan kebagian mendapatkan Poco X series. Jika benar-benar dipastikan masuk pasar tanah air maka harga Poco X5 GT akan sedikit berbeda dari harga yang di global dan China. Poco X5 GT jadi pilihan menarik pada rentang harga 4-5 jutaan. Performa tangguhnya bisa diandalkan untuk menjalankan beberapa aplikasi atau game kelas berat. Menurut kalian apakah ada kemungkinan besar Redmi K60e bakal diri branding di global menjadi Poco X5 GT? Coba tulis opini kalian, kami mau lihat pendapat kalian semua. Menurut saya pribadi masih belum jelas Redmi K60e bakal diri branding tipe apa. Ada yang bilang Poco X5 GT dan ada juga yang bilang Poco F5 5G. Tapi ketika saya membaca berita dari sumber kredibel dan akurat tipe Poco F5 5G masih kurang jelas rilis ke Indonesia atau tidak. Pasalnya Redmi K60 saja bakal diri branding jadi Poco F5 Pro. Lalu Poco F5 5G bakal diri branding jadi tipe apa. Tapi berbicara sejarah tentang Poco F series sampai sekarang belum pernah memakai chipset MediaTek Dimensity. Sedangkan Poco X series tahun kemarin saja memakai Dimensity 8100. Maka cukup masuk akal penerusnya memakai Dimensity 8200. Oke itu dia tadi pembahasan dari kami mengenai HP Poco terbaru yakni Poco X5 GT. Jika ada pertanyaan tentang seputar HP ini kalian bisa komen di kolom komentar ini kami usahakan membalas semua komentar dari kalian. Disini kami pamit sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.